Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tips dan trik mengecat dasar atau sealer sangat cepat dan rapi tonton videonya sampai habis yang pertama-tama gosok dinding ya teman-teman usahakan dinding telah lepas dari kotor-kotoran hingga mulus begini ya usahakan rata menggosoknya lalu kemudian kita aduk cat atau sealer yang akan kita gunakan langsung Oke kita aplikasikan ya teman-temannya caranya ya bukan maksud mau menggurui tapi ingin berbagi saja teknik mengecat atau cat dasar dengan menggunakan roll agar pekerjaan kita lebih cepat temen-temen ya teman-teman lihat ya kalau dibandingkan kuas ini cepat lalu bagaimana dim mengenai pinggir kosen nah di pinggir kosen ini pun ada triknya teman-teman nah ini kita tidak bisa pakai roda ya ini kita menggunakan kuas tangan soalnya kalau pakai roda agak susah teman-teman oke lihatkan triknya teman-teman ya teman-teman ambil kuas itu miringkan list samping kosen teman-temannya agar lurus agar rapi dan jangan terkena kosen karena kosen ini mau dipelitur kalau kosennya kena dengan sealernya pasti lebih susah lagi bersihkannya dan menggosoknya teman-temannya jadi nah dia sempit sempit-sempit gini yang tidak bisa roll masuk itu kita menggunakan kuas-kuasnya ya sebagi teman-teman gimana rasa enaknya ya kalau ini saya menggunakan kosen kos 4 inci karena sudah terbiasa ya jadi ya inilah teman-teman ya prosesnya agar lebih cepat mengecat dasar ini hasilnya teman-temannya rapi satu kosen pun enggak ada yang kena samber kuas soalnya kalau dia terkena kosennya akan lebih repot lagi kita untuk mengecatnya Oke teman-teman berikan komentar Anda Mari saling support saling berbagi jangan lupa dukung terus channel ini channel ini mengenai seputaran bangunan teman-temannya saya punya tidak begitu apakah ilmu nya hanya ini sepengalaman saya tahun saya Mari berbagi teman-temannya kalau kita menggunakan roll ada dua poin teman-teman ya poin yang pertama cepat ya dibandingkan kuas dan poin kedua kita tidak perlu memakai peranca-peranca untuk memanjat kalau pakai kuas kan nah kita harus memanjat lagi tuh kalau pakai roda nah kita bisa dari bawah proses cepat dan hasil pun lebih merata ya teman-teman dibandingkan kuas diusahakan silernya betul-betul merata teman-teman jadi pas mau dijadikan nanti pilihan warna atau apapun itu warnanya dia akan segera merata dan segera pada dan pensiliran ini hanya sekali teman-teman ya ini sudah termasuk dasar Oke teman-teman jangan lupa dukung terus channel ini ya bantu support like subscribe berikan juga komentarnya Mari kita saling berbagi sampai jumpa kembali assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Terima kasih telah menonton!